Intro Dan inilah Intense Hot News. Kabar pertama datang dari kasus Guntur Bumi yang makin kesini makin banyak yang melapor terkait praktek pengobatan yang dilakukannya. Setelah muncul wanita berinisial R yang mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual, kemarin R bersama ibunya juga kuasa hukum mendatangi Komnas Perempuan. Apalagi kalau bukan melaporkan UGB. Tapi mengapa kini muncul sosok ibu tadigan yang awalnya mengaku korban, namun kini justru balik membela UGB. Hari ini kami berada di Komnas Perempuan melaporkan kejadian dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh saudari Riska dan juga dilakukan oleh seseorang yang bernama UGB. Memang itu hak siapapun ya untuk melaporkan kepada Komnas Perempuan. Artinya pihak kita mengapresiasi dan itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi beban buat kita. Ibu tadigan yang terhormat, saya mohon ya. Kamu yang pertama kamu ngamuk-ngamuk di TV. Kamu bilang katanya UGB, bukan Ustadz. Sekarang kenapa kamu bersekutu? Ada apa dibalik itu Ibu Tarigan? Kenapa sekarang kamu jadi juru bicara dia? Sadarlah ya Allah Ibu Tarigan ya Allah. Saya mohon padamu ya Allah. Kabar berikutnya datang dari pedangdut Dewi Persik yang kini menjalani hari-hari dibalik jerugi besi menjadi tahanan lapas pondok bambu Jakarta Timur. Sedin kemarin, DP rupanya menggoyang heboh lapas pondok bambu lewat goyang jergajinya. Ya, DP tampil sebagai bintang tamu di acara Lapas Idol dengan Dorje sebagai juri. Lalu seperti apa heboh Dewi Persik tampil dalam acara Lapas Idol? Sebuah ajang menyanyi yang digelar untuk para tahanan dari beberapa lapas di Jakarta. Kemarin itu hari Senin, saya kebetulan jadi juri di lapas pondok bambu. Dan kebetulan saya, Tante Titipuspa, sama Ari Tulang jadi juri. Tapi disitu memang ada beberapa lapas. Dari lapas, apa namanya Pak, Salembak, terus Cipinang, terus adalah Apal Tangerang gak salah ya. Tapi pemenangnya lapas dari penuk bambu. Nah, bintang tamunya itu Dewi Persik. Wah heboh deh pokok itu Dewi Persik. Dewi Persik sempat ngomong gini, Bunda aku mau pulang. Ya sabar sayang kan tinggal berapa, gak lama lagi aku bilang gitu. Dia konser sendiri, tiga lagu. Wah pokoknya, wah gayanya. Udah pokoknya kayak show deh. Terima kasih. Dan pemirsa terus saksikan Intense. Setiap Senin hingga Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di RCTI. Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat.